Pemirsa fakta lain terkuat dalam kasus pembunuhan anak dengan wajah dililit lakban di Lebak, Banten. Rupanya selain utang piutang, motif lain tersangka yakni rasa cemburu. Lima pelaku pembunuhan dan pembuangan jasad korban bocah berusia lima tahun di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Ternyata tiga perempuan dan pembuangnya dua pria. Pelaku, Sainah, Rahmi, Emi, Ujang, dan Yayan. Kelima pelaku memiliki peran masing-masing. Sainah dan Rahmi memiliki utang pada pinjaman online sebesar 70 juta rupiah yang memakai nama ibu korban. Sainah sakit hati karena ibu korban sering memarahi anaknya. Emi melakukan pembunuhan dijanjikan uang 50 juta rupiah menggunakan benda tumpul. Periutang, pinjol, kemudian juga adanya dia merasa dendam pada ibu korban yang menurut pengakuan dia bahwa ibu korban sering memarahi atau sering menutang. Dan yang satu lagi terkait masalahnya adanya penyimpangan seksual, hubungan sesama jenis. Sainah dan Rahmi ternyata memiliki hubungan sesama jenis dan cemburu pada ibu korban. Sementara dua pria yang membuang jasad korban diberi uang 100 ribu rupiah. Sebelumnya korban dinyatakan hilang saat berada di rumahnya pada selasa 17 September 2024. Usai ditinggal sang ibu menjemput sang ayah yang tak jauh dari kediamannya. Korban dibunuh di gudang dengan ditutup lakban serta benda tumpul. Sedangkan pelaku pembuangan balita telah menunggu di luar. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AI News, melaporkan.